Barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Potongan awalnya hadithnya adalah, siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan dengan mengikuti dia, tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang melakukannya. Begitu gula dengan sebaliknya tadi, saya bilang potongan hadith, barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, kemaksiatan, kesalahan, dia tunjukkan. Kalau pula ada orang tanya, di mana alamnya diskotik ini, jangan jawab. Enggak usah jawab. Walaupun kita tahu ada di ujung jalan. Enggak usah dijawab. Kena kalau kita jawab, oh saya gak ke diskotik, tapi itu di sana atau di pojok, sebelah kiri. Lalu dia pergi diskotik tiga jam, kita dulu di rumah baca buku dapat dosa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.